Menjelang bulan Ramadan, Polresta Palangkaraya Kalimantan Tengah memusnahkan 1,1 kg narkoba jenis sabu dan 386 butir ekstasi. Barang bukti bernilai lebih dari 1 miliar rupiah tersebut, merupakan hasil pengungkapan kasus pada bulan Februari 2023 dari seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sempat kabur namun berhasil ditangkap. Tantang plastik besar berisi 12 paket sabu seberat 1,1 kg lebih dan 386 butir ekstasi ini dimusnahkan petugas di Polresta Palangkaraya Kalimantan Tengah. Sebelum dimusnahkan, kedua jenis barang haram tersebut terlebih dahulu diuji petugas balai pom menggunakan alat khusus dan dinyatakan positif pengandung narkoba. Barang bukti bernilai 1 miliar rupiah lebih tersebut merupakan hasil pengembangan kasus pada tanggal 9 Februari 2023 lalu terhadap seorang bandar narkoba lintas provinsi bernama Anton Riyadi, 43 tahun. Saat penggerbekan di rumahnya Jalan Hiu Putih Palangkaraya, tersangka Anton berhasil kabur dan petugas hanya mengamankan barang bukti sabu dan ekstasi di dalam lemari pakaian. Namun setelah melakukan pengejaran, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka di Provinsi Kalimantan Selatan. Rencananya barang bukti sabu dan ekstasi yang didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan tersebut akan diedarkan tersangka di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Pemungkapan pada tanggal 9 Februari tahun 2023 dengan tersangka 1 orang. Dan barang bukti selain 12 paket sabu seberat 1,142 gram, 1,1 sekian kilo, ditambah juga ada jenis ekstasi dengan total 386 butil. Jadi kasus ini adalah merupakan kasus pengembangan rekan-rekan, sebelumnya kita sudah mengukap, namun hasil pengembangan dan keuletan, kegigihan, kehebatan daripada dajaran Sat Narkoba Peresta Palangkaraya hanya dikembangkan mendapat informasi. Di TKP tersebut ada salah satu bandar inisial air yang baru saja kita langkap, amankan dan barang buktinya juga baru saja kita musnahkan. Anton tersangka bandar narkoba kini ditahan di Peresta Palangkaraya dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Desata, Ainyus melaporkan.